Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa, berang-saya gue Kasihwagani Dan kali ini kita kedatangan 2 orang tamu spesial Kalau yang di ujung sana ada Muhrido Seorang atlet nasional, seorang kipar nasional Kalau kalian nggak tahu siapa beliau Kalian kurang majar Dan satunya ada seorang penikmat Sepak bola Penikmat khususnya di Indonesia Atau interasional, apa semuanya? Indonesia juga, Ander Nasional juga, semuanya lah Oke, disini ada Mas Tian ya Seorang penikmat sepak bola Jadi di video kali ini kita tuh bakal bahas-bahas Soal persepak bolaan Tapi khusus di Indonesia doang nih Jadi kita bakal tanya-tanya sama Mas Tia Dua Sebagai atlet, sebagai pelaku Dan sebagai, eh, dari Mas Tia Sebagai penikmat sepak bolanya Yuk langsung aja kita mulai Buat Mas Tia Dua sama Mas Tia Dua dulu ya Mas, tolong jelasin dalam satu kata Persepak bolaan di Indonesia Ya, keberhasilan lah Keberhasilan ya Sesuai brief tadi, keberhasilan Terus kalau buat Mas Tia Dua itu apa? Hiburan Hiburan Jadi keberhasilan Mas Tia Dua yang menjadikan Hiburan buat Mas Tia Dua Ada berasa hiburan gitu loh Padahal, ya bisa diakui Sepak bola Indonesia pun Intrig ya Mas ya Intrig dan drama Nah, hal itu yang bisa bikin kita terhibur Seperti itu Jadi kalau menurut Mas Tia Dua itu Hiburannya justru diintrig sama drama ya Bukan waktu pertandingannya ya Ya kan pertandingan itu sih ada intrig dan drama Seperti diving dan mungkin perklien-perklien juga Jadi itu tuh, sebenarnya satu pertandingan Bungunya banyak banget ya Ada intrig, drama, perklien gitu Betul Mas, kalau di lapang Jadi sudah terkonfirmasi ya sama pemain tim Mas Kalau di pertandingan sepak bola Indonesia tuh Ternyata bumbunya lumayan banyak Lumayan banyak Terus Mas, sebelum lanjut Mau tanya ke Mas Ridho, boleh ya? Oh, boleh, boleh Nah, ini kan kalau Mas Ridho Melihat sporter Indonesia tuh Udah pantas disebut sebagai pemain ke-12 Atau sekedar masih glory hunter Karena kan kebanyakan ini sporter yang Cuma mendukung di saat timnya menang itu Mas Kalau kalah, dia akan mati-matian Mungkin membuli pemain, membuli manajemen Karena saya lihat di Indonesia ini Tim itu, kalau mau nganti pelatih Itu atas desakan dari sporter Makanya mau tanya ke Mas Ridho Kalau sporter di Indonesia tuh Pantas belum dijadikan sebagai pemain ke-12 Atau masih sekedar glory hunter Kalau di dalam pertandingan Mereka menjadi pemain yang ke-12 Dalam pertandingan Tapi kalau di luar Pastinya Ya itu Dari tim juga kan Dihidupi oleh supporter Tiket kan Ya, betul Otomatis Supporter pun Menekankan ke manajemen Ya kan Ya Ganti pelatih Ganti pemain Segala macam Blah-blah-blah Karena saya juga pernah merasakan seperti itu Teman saya atau tim-tim lain Sebenarnya disitu Menurut saya Manajemen salah Karena harusnya Yang punya hak Untuk mengeluarkan Atau memasukkan pemain Itu ya Pelatih Betul Habisnya seperti itu kan Harusnya Makanya kan banyak nih Mas Bagas Banyak tim ada Tim baru promosi Dia belum pernah menang di Liga 1 Udah Supportornya menuntut buat Ganti pelatih Nah itu kan Kalau sebagai saya Pelikmat bola kan kok Seperti Ya Jatuhnya glory hunter Cuman mencari Kemenangan doang Dia tidak mau berproses Seperti itu kan Sebenarnya kan banyak juga Yang supporter Yang seperti Mas Ridho bilang Pemen ke-12 Yang patut diakui PSS Sleman itu Dari Liga 2 sampai Liga 1 Sepertinya luar biasa Mereka setia Setia Makanya itu kan Disini Menurut Mas Ridho Berarti memang Supporter yang ideal itu Seperti apa Mas? Ya pastinya Mendukung secara penuh Untuk tim kebanggaan mereka Kedua Menang Kalah Seri itu Udah hal biasa Dalam pertandingan Itu sudah pasti Karena kalau Memang kalian Mencari kemanangan Ya Apa ya Main PS sendiri ya Nah itu sudah Kita main PS aja kan Harus berproses kan Harus bisa dulu Harus menjadi pro dulu Ya kan Proses Ya seperti itulah Maksudnya kita kan Tidak ada yang instan Prestasi itu Tidak ada yang instan Harus berproses Makanya Di Liga Indonesia itu Kadang Baru 4 pertandingan Ganti-ganti Coret pemain Nah disitu kan Akhirnya kan Sebenarnya Mengganggu Pesikis pemain Dan juga Mengganggu Pesikis pelatih Ya kan Itu pasti Dan juga Sebenarnya Kalau support Teman untuk Demikian Itu sebenarnya Mereka menghancurkan Tim dia sendiri Nah Itu pasti Karena apa Tim yang sudah Dibentuk Walaupun memang Tim itu lagi Naik turun Gitu kan Akhirnya hancur Karena apa Ganti pelatih Otomatis Pemain diganti semua Ya kan Terus Ganti pemain Akhirnya otomatis Taktiknya Berbeda lagi Itu sudah pasti Makanya Cukuplah Jangan seperti itu Karena itu Bisa menghancurkan Tim mereka sendiri Padahal Mereka Menyari kemenangan Tapi dia enggak tahu Sistematikanya Kayak gimana Ya mungkin Kesimpulannya Baru supporter Indonesia Harus sabar Dalam berproses Ya mas Betul Betul Baik itu Di timnas Timnas Indonesia Maupun Ya gimana ya Bukannya saya Membela Luismillah Atau gimana Sebenarnya Di era Luismillah Kita ini sudah Enak bang Kita sudah Benar-benar Nyetel Sama Luismillah Luismillah pun Sudah benar-benar Menganggap kita itu Sebagai anak Dan juga Disiplinnya luar biasa Anak-anak pun takut Kalau misalnya Kita terlambat Oke Kita emang dendat Dengan Uang kan Tapi Kutu Luismillah itu Selalu membahas Kamu terlambat Hari ini Selalu Setiap ketemu Selalu membahas Jadi malu sendiri Jadi malu sendiri Jadi kita itu Introspeksi diri Nah Itu sebenarnya Kalau Luismillah Dia diperpanjang Mungkin Kita enggak tahu semua Itu Bakal Lebih Lebih bagus lagi Karena apa Waktu di ACN Game Saya lihat di tribun Mas Mereka Anak-anak Benar-benar Enggak Lihat lawan Wah ini lawan Paling berat Enggak ada Enggak takut ya Mas Sekarang bisa Mengembalikan Kepercayaan Orang-orang Ya kan Bisa membangkitkan Gairah Pemain Sepak bola Indonesia juga Pastinya Saya menurutkan Presiden yang lebih bagus Baik di EFF EFF Piala Dunia U20 Dan juga seterusnya Para supporter Indonesia Jangan Sampai Dan berproses Pemain yang lagi main Itu mikir juga Adjemennya itu Masih-masih yang anda pemain Itu juga harus Menemukan misteri juga Mas Tuh Kalian itu Enggak mikir sampai situ Ini saya ketemu langsung Amat Jelas loh Anda tahu apa Anda cuma komentar Nonton depan TV Saya ngobrol langsung Anda gak tahu Saya yang tahu Jadi kayak Yang mulai pertandingan tadi Sepak bola Indonesia itu Sebenarnya masih banyak Koreksinya gak sih sebenarnya Pastinya Pastinya Banyak banget Dari segi jadwal Segi jadwal pertandingan Terus juga Wasit Wasit Dan juga Akomodasi Pastinya Pas kita UW Atau gimana Karena Kalau jadwal Pastinya Kayak Di tim nasional Pastinya Kita kecapean Karena gara-gara Kita sudah Divorcer di liga Karena kadang kita main Sampai Satu minggu itu Bisa dua kali Belum perjalanannya Perjalanannya pesawat Kan Mbak ke sana Kemari Terus juga Masalah wasit Nah Kalau saya Pribadi Far itu Saya mendukung Karena Saya pun sebenarnya Waktu itu Saya pernah ini Posisi saya Ini saya buka Waktu Madura Lawan Persebaya Posisi Memang saya lihat Di video Saya waktu itu Melakukan pelanggaran Saya lihat di video Memang 50-50 Antara di luar Atau di dalam Wah banyak itu Komentar setelah pertandingan Wah Rita Kenapa kamu Gak jujur Blah-blah-blah Kalau misalnya Mikir kasar Pikiran kasar Jujurnya pondok Iya kan Betul Ini kan Permainan Kalau memang ada Far Kalau melatih Sudah Gak bisa protes Iya kan Tapi kalau misalnya Kamu harus jujur Kamu itu kan Pemain Blah-blah Kamu kan Pemain Blah-blah Pokoknya Atutnya bagus Ini pertandingan Bro Kalau memang ada Far Oke Masalah Ini kan Sepak pula Penuh dengan drama Iya kan Sebelum ada Far Mungkin Piala Dunia Waktu dulu Jerman Waktu Lawan Inggris Frank Lampard Tendangan jarak jauh Sepulah sudah Masuk Luar lagi Iya kan Ada gak protes Kayak itu Kenapa Niawar Jujur Nggak ada Ini piala Dunia Iya kan Pakai kursi Jerman Mas Makanya Itulah Kualitas wasit Sebenarnya Saya bukan Masalah Menyalahkan wasit Bukan Wasit juga kan Manusia Sama seperti Halnya Seperti pemain Kadang kan Pemain waktu Sudah capek Iya kan Kadang Mereka Sebenarnya Memang melakukan Pelanggaran Pemain Kalau pemain Wah Pelanggaran Biasa ini Tapi wasit Bilang Ini pelanggaran Keras Karena posisi Pemain juga Capek Kadang Sampai Paku Hantam Tapi Di sisi lain Kadang Wasit Itu kan Kadang Melakukan Kesalahan Itu wajar Wasit Eropa Dunia Pun Melakukan Kesalahan Tapi Di situ Balik lagi Yang pertama Kita butuh Far Karena Klub Klub yang bertanding Tidak dirugikan Jadi Val itu sangat Perlu Memang Bener-bener Bukan menguntungkan Salah satu Tapi bener-bener Adil Ternyata Yang kena Bahaya Dari Mis Mis Komunikasi Itu Tidak Cuma Pemain Ternyata Wasit Bisa Bisa Diburduk Sama Supporter Walaupun Pake Fast Level 3 Level 3 Itu Bisa Menyelamatkan Anda Wasit Makanya Kadang Di live Waktu kita live Wah ini Offset Tapi Kadang Wasit Gak Melihatnya Tapi Gak Tau Semua Itu Mereka Ada Hal Non-teknis Atau Gimana Saya Gak Tau Tapi Saya Memper Positif Push Push Saya Oh Mungkin Hilang Konsentrasi Atau Capek Atau Gimana Terus Ketiga Masalah Akomodasi Kadang Masalah Hotel Atau Segala Macam Terus Juga Kita Mau Latihan Dimana Kadang Latihan Malah Disediain Yang Lapangan Yang Gak Tiasa Kadang Teror 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 Kecil Waktu Itu Kita Main Lawan Makassar Semifinal Piala Indonesia Kita Waktu Itu Kalah 1-0 Kita Selesai Latihan Wah Diteror Tapi Memang Teror Nggak Terlalu Itu Cuman Harusnya Kan Kita Kalau Ada Situasi Itu Harusnya Ada Pengamanan Itu Paling Penting Terus Juga Final Bersijalan PSM Yang Rebut Gila Sampai Dilempar Bus Waktu Latihan Makanya Pengamanan Itu Teror 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 Kan Mas Ridho Pastinya Sudah Keling Indonesia Nih Oke Supporter Mana Yang Menurut Mas Ridho Paling Memberikan Teror Di Dalam Lapangan Tentunya Bukan Di Luarnya Ya Mungkin Lewat Chen Lewat Lagu Dan Lewat Goreo Yang Bikin Mas Ridho Paling Ngeri Jeepers Di Stadion Mana Supporter Mana Teror Mereka Vulgar Itu Tidak Ada Macam Keeper Apa Ini Tidak Tersebaya Mungkin Tim Tim Besar Di Indonesia Persija Persib Bandung PSS Sleman Mungkin Saya Kemarin Putaran Kedua Mungkin Saya Tanding Lahan Sleman Tapi Tidak Terlalu Ramai Tapi Saya Lihat Video Itu Sangat Luar Biasa Jadi Kita Untuk Berkomunikasi Lini Belakang Susah Karena Di Sebab Bola Itu Komunikasi Itu Penting Sangat Penting Sekali Jadi Mereka Bernyanyi Sebenarnya Mengganggu Konsentrasi Kita Benar Benar Memang Mereka Secara Tidak Langsung Mereka Meneror Kita Dengan Nyanyian Mereka Nah Seperti Sleman Persija Persib Bandung Dan Juga Tim Besar Yang Apa Lain Kalau Saya Pribadi Itu Sebagai Hal Motivasi Untuk Saya Bagaimana Caranya Saya Bisa Mengalahkan Tim Besar Ini Nah Kadang Kan Ada Yang Seportif Mereka Seportif Kalah Oke Kadang Ada Yang Kalah Yang Tidak Terima Pempar Flare Itu Pasti Tapi Alhamdulillah Sampai Sekarang Tidak Ada Supporter Yang Meneror Saya Secara Belak Baga Tidak Jangan Sampai 90 Menit Pertandingan Mas Ya Makanya Kita Pun Harus Jaga Sikap Di Lapangan Maupun Di Luar Lapangan Jangan Sampai Terbawa Emosi Karena Mas Pastikan Tahu Di Supporter Di Indonesia Ini Kita Salah Sedikit Pun Tidak Terus Bagaimana Pendapat Mas Mas Soal Keputusan PSSI Yang Mengulirkan Liga Pas Lagi Pandemi Corona Kayak Ini Kalau Saya Sangat Setuju Karena Pertama Pemain Juga Harus Mempunyai Hak Dan Kewajiban Ya Kan Kalau Misalnya Kita Liga Tidak Berjalan Kasian Juga Pemain Pemain Yang Saya Mewakil Pemain Saya Berharap Liga Bergulir Dan Alhamdulillah Liga Bergulir Dengan Persyaratan Gaji Kita Dibotong 50% Tidak Masalah Karena Kita Butuh Pertandingan Tidak Munafik Kita Butuh Pemasukan Itu Sangat Penting Dan Juga Kita Butuh Jam Terbang Dalam Pertandingan Apalagi Nanti AFF 2020 Akan Diselenggarakan Dengan Jadwal Yang Sama Seperti Yang Dulu November Kalau Tidak Di rumah Makanya Banyak Orang Yang Bilang Hati-hatilah Corona Ini Tapi Ini Sesuai Dengan Kalau Bisa Saya Perharap PSSI Melanjutkan Kompetisi Ini Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Kita Tima Dula Sudah Meeting Gimana Lanjut Semuanya Hampir 100% Setuju Tapi Dengan Protokol Aman Ketat Berarti Tetap Lanjut Tapi Dengan Jaminan 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 Mas Tridro Sudah Menjelaskan Tetap Pandemi PSSI Memutuskan Menjalankan Liga Walaupun Protokol Kesehatan Sangat Dianjurkan Sangat Mas Tian Sebagai Penikmat Cepak Bola Indonesia Gimana Kalau Aku Sangat Setuju Hiburanku Mas Sporter Sebagai Singap Sporter Mas dipusatkan di Pulau Jawa semuanya, ya itu ada hikmahnya juga, jadi tidak ada yang mencari alasan atau gimana makanya kita tetap di Pulau Jawa, di Yogyakarta kalau nggak salah, nah itu mungkin, sepertinya, apa, pasti pengaruh, pengaruh pasti apaya kita main home atau itu pasti pengaruh kita jadi kita dengarnya teriak-teriak pemain kita sendiri, ya kan pemain-pemain lawan, gitu kan, jadi berbeda, seperti itu feel-nya berbeda, nah makanya saya berharap kan, nggak mungkin kan, Corona kita kan naik-naik turun banget, ya kan saya berharap, ya, satu bulan kompetisi berjalan, insya Allah mudah-mudahan pakai penonton makanya, di Brazil juga kan, mereka ada orang kecelakaan, bunuh dir apa-apa, Corona, 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 Corona tapi alam jelas sekarang turun, turun, turun ya, saya berharap Indonesia grafiknya nggak mengenai-naik, tapi turun-turun nah, mudah-mudahan pakai penonton lah amin, berarti memang penonton itu salah satu bumbu yang membuat sepak bola jadi semangat lagi, ya, Mas, ya dan juga pemasukan untuk klub nah, itu, itu ngomong-nafik, ya, Mas nah, ini sepuluhnya, menurut-lanjut nih ngomong-ngomong tadi, Mas Rito, minggung tentang biaya dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia kalau menurut Mas Rito, gimana nih pandangan, Mas Rito, tentang pemain-pemain U20 yang Indonesia punya sekarang ini kalau saya pribadi apa ya jangan mengandalkan pemain naturalisasi berbeda feel-nya orang yang naturalisasi sama orang yang asli lahir di Indonesia karena apa? oke yang naturalisasi itu memang mereka bekerja keras tapi mereka punya dua negara iya tapi kalau yang punya satu negara mereka pasti berjuang keras untuk Indonesia Raya itu sangat penting sekali makanya saya berharap jangan pakai pemain naturalisasi oke, kalau memang dituntut ya mau gimana lagi tapi kalau pendapat saya ini masalah pendapat ya kalau pendapat saya mau pemain asli Indonesia karena apa? kalau memang kita membuat prestasi Indonesia asli bukan pemain naturalisasi A, B, C jangan nanti emang benar-benar pure dari Indonesia pure lokal-lokal price soalnya ini, Mas Bedas begitu Indonesia ditunjuk jadi piala dunia banyak tuh orang-orang pemuda pemuda di Belanda akhirnya kan kelihatan semua Inggris yang mengaku punya darah Indonesia dulu kemana? ini dulu kemana? mas Pak, lagi kita struggle kemana ya begitu, begitu ditunjuk jadi piala dunia langsung dari Belanda dari Ayak dari mungkin Inggris langsung mengaku kalau punya darah Indonesia dari kakek, nenek ini itu menurut saya sih lebih ke caper mereka ya pada akhirnya untuk menaikan namanya dia aja biar bisa main di U20 kan kayak contoh, ya kayak contoh keeper Itali kan punya keturunan di Anggisi ya ya ML ML ya kan kalau contohnya Itali nggak lolos terus dia masuk saya naturalisasi Indonesia nah, itu kalau PCC pikirnya oh ya bisa kamu ayo ada nama gitu ada nama tapi ya saya harap ya janganlah jangan sampai seperti itu ini kan pendapat saya saya berharap kalau bisa pure pemain Indonesia Raya saya berharap juga saya lihat pemain didikan dari Kusvary Usai ini luar biasa jangan sampai lah pakai pemain naturalisasi saya berharap juga Kusvary yang megang Kusvary 19 U20 semoga Mio juga pengen si Kusvary yang kayaknya udah menyatu sama anak-anaknya betul karena sudah tahu chemistry anak-anak anak-anak juga tahu karakter dari pelatihnya gimana soalnya kayak tadi yang Mas Hidro bilang adjustment tuh perlu ya antara pemain sama pelatih makanya dan juga kayak macam pelatih Sintayong itu kan jadikan percabang-cabang senior U23 U19 kasihan juga iya kalau memang senior senior U23 sendiri U19 sendiri karena kasihan kalau mereka jadi tiga itu kan kasihan akhirnya orang-orang berharap dunia Indonesia gagal Sintayong gagal U23 si Kem gagal Sintayong gagal lagi senior gagal yang jelek juga pelatih Sintayong juga jadi dia menanggung juga gagal ini juga mau tanya untuk apa ya kita bisa tahu lah pemain U16 U17 U19 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 bisa disandingkan dengan pemain ASEAN ASEAN dulu lah masih bisa persaing tapi kenapa ketika dia beranjak ke senior itu banyak nama yang hilang gitu mas apakah mungkin pola hidup atau gaya hidup pemain sepak bola yang membuat mereka menurun kualitasnya atau memang kalah bersaing sama orang-orang yang lebih besar atau yang di team senior gitu mas itu mungkin kenapa mas menurut pendapat saya pendapat saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati